Segala raja akan melawan naga yang sedang bangun dari tidurnya Naga yang udah mulai bangkit menuju ke arena pertandingan Dan apakah raja mampu? Ini seperti cerita-cerita legenda Kalau kalian sadar semua nonton cerita legenda Barbie Legenda-legenda zaman dulu pasti raja itu lawannya naga gitu loh Bener gak sih Yopung? Pernah denger gak cerita-cerita seperti itu? Iya kan? Yang princess-prinsess itu kan Iya kan? Nah sekarang Sekarang terbukti langsung di line of dawn Dan bahkan gak ada link Yang di band di first band Gak ada link Gak ada Lancelot di first bandnya Oh oh Apakah ini akan menjadi lempar-leparan Rebutan link dan Lancelot Aku harap please Harapan kita semua yang di rumah tercapai Yopung ya Betul dan link, Lancelot, Hayabusa Ada tiga assassin yang disini memang cukup licin Dan bisa dipakai oleh ketiga-tiganya Nah let's see Let's see RQH Apakah mereka memang akan memprioritaskan Untuk mendapatkan link sebagai first picknya Tapi terlepas daripada link Memang masih ada lagi hero-hero yang bisa menjadi prio Untuk mereka juga Dan Lily ya Ini untuk facehugger Agar gak bisa nge-clear lane Dengan cukup cepat Kelas gila juga adalah respons Dari Aura Oke Link first pick Kelas Kelas linknya dilepas Aura fire Gila Dia berani banget Atau pun lawak Ini karena menjadi salah satu Lihat kita tahu berapa banyak link di band ketika ketemu Albert Bener gak opung lawak Betul, betul Dan sekarang dilepaskan juga Jadi menjadi suatu faktor pertimbangan untuk RQH Ada apa ini Kenapa Aura Fire udah ngeband link Dan itu dia Oji Menjawab pertanyaan kita semuanya First pick langsung ada link Gue merinding Sumpah Gue merinding Karena ini bener-bener Ini pertemuan Dua jungler yang sedang menjadi sorotan mata Di MBL Season 8 Esmeralda sudah menjadi pilihan Dan bahkan Hayabusa Dia gak mau link Oke dia gak mau lanselot Dia maunya Hayabusa Hayabusa one by one situation Dengan seorang link Albert Tapi ingat Jangan lupa Variati memang luar biasa Dari kemarin bertanding Tapi mereka lupa Link Albert Win rate-nya 100% Ophung Lawak Oke Disini Dari Aura Fire Apakah memang Memang mereka sudah mempersiapkan kah Untuk berhadapan dengan link Karena kita tahu Diadu Diadu dengan Hayabusa Yang ada kemungkinan juga Bisa dipakai oleh R.K. Hosi Tapi no Langsung aja Memang secure Karena hero milik Albert sendiri Dan Ada Esmeralda Ada Hayabusa Yang berarti R.K. Hosi Mereka bisa melakukan pressing Ke buff Milik Aura Fire Untuk pertama kalinya Dan Kalau dilihat dari komposisinya ini Cohet masih ada sebenarnya Kalau mau diambil sekarang Bagi R.K. Hosi Tapi Cohet agak Beresiko Ketika berjumpa dengan Esmeralda Karena bisa disedot Untuk shieldnya Tapi ya situ dia Cohet Dan juga Lunox Menjadi jawaban singkat Dari R.K. Hosi Dan langsung Tanpa pikir panjang Juga Oleh Aura Fire Oleh Aura Fire Kanannya ya Ya benar-benar Tapi kita disini juga sudah melihat Adanya Eudora Yang langsung di-ban aja Dari Aura Fire Mengingat Beberapa kali kemarin Scene ini sempat menggunakan Chang'e Akankah kali ini Chang'e-nya Dipertontonkan lagi Ke kita Di match yang kali ini Atau justru mungkin Menggunakan Esmeralda Karena selain Chang'e Kemarin Ararki berhasil Mengambil kemenangan Atas Esmeralda Yang dimiliki scene ini Dia benar-benar nyulik Dari area belakang Tapi ternyata Esmeralda-nya ini Udah di tangan Seorang Keira Dan Parsha Wow Parsha-nya ditutup Disama dengan adanya Saber Tidak ada lagi Hero Lock Dan juga Area of Effect Sejauh ini Lancelot Belum kita lihat Dari tangan Parieti Akankah Lancelot-nya gak ada Digantikan dengan Hayabusa nih Ranger Mas Ya makanya aku bilang Kayaknya mereka gak mau One by one situation Tapi mereka maunya Seorang Hayabusa Tapi kalau menurut aku Memang kalau misalnya Hayabusa ini Siapa duluan Yang gunain ultimate Dia yang kalah Ketika one by one situation Oleh seorang Lancelot Eh sorry Hayabusa dan juga Link Karena yang duluan Pakai ultimate Itu bisa dihindari semua Oke kita anggap Hayabusa Pakai ultimate Udah Bisa dihindari sama Linknya Malah kebalikan ya Bakal dibantai balik Kalau ultimate dari Link Tepa Sobat udah dipakai duluan Hayabusa tinggal masuk aja Pakai Shadow Kill Jadi ini bener-bener Tinggal Tinggal cari aja Siapa yang duluan ultimate Tuh liat Semua di kolom komentar juga Link versus Lancelot Link versus Lancelot Tapi tenang Masih ada game kedua Tentunya semoga Masih ada pertandingan Untuk Link Albert selanjutnya Dan Arad Kiosi Sudah mengamankan Kadita dari Godiva Lord Godiva Respect Ben For Lord Godiva Kali ini Talia Tidak akan boleh bertanding Godiva di garis depan Dengan Kaditanya Yaitu Godita Setuju banget Godita Dengan Kaditanya Yang masih 100% Winred Sejauh ini Oleh Godiva Bener-bener Di respect Ben Oleh RR Kiosi Tapi tenang Dari Godiva sendiri Dia masih banyak banget Dari hisuki hero poolnya Dan kita akan melihat Adanya Alice Yang bakal Dikomboin Dengan Ruby Dua frontliner Yang cukup kuat Sudah datang Dari RR Kiosi Dengan adanya Ruby Dia cukup bisa Menjadikan stopper Bagi Hayabusa nya Itu sendiri ya Om Awang Betul Ruby disini Akan menjadi faktor penentu Untuk menahan Esmeralda Bersama dengan Hayabusa Apalagi Donut 0,5 second I'm offended 0,5 second Jadi ada total Kira-kira ke hold Disana 1,25 second Kalau dengan Cooldown-coldown Semuanya Dan Itu Ngebuat Hayabusa nya Nggak nyaman banget Untuk bisa masuk Sedangkan Berkebalikan Untuk Link sendiri Kali ini Harus berhati-hati Terhadap adanya Way of the Dragon Dan baru ada Satu sisi single target lock Yang dimiliki oleh Aura Fire Yang berarti mereka juga Harus berhati-hati Karena Link Bakal bisa nge-split out Dan hero untuk Kodiva Sudah kita dapatkan Sekarang Penggunaan untuk Marty Sendiri Yang berarti bahwa Bakal ada efek knock up Yang sangat mengganggu sekali Bakal keluar dari sana Raja Remas Yes Bener banget Opung Wawa Kita lihat disini Para pemain dari Tim Aura Dan juga tim Ararki Mereka udah bersiap-siap Dan apakah Cerita didongeng-dongeng Kali ini akan terbukti Di Land of Dawn Ketika Sang Raja Menumbangkan Dan bahkan Menghempaskan Sang Naga Kelautan Tapi bahkan Malah sebaliknya Ini adalah Plotfish Yang dimiliki Seorang Naga Yang akhirnya terbangun Dari tidur Dan bangkit Menghancurkan Kerajaan Dari Ararki Oshii Talia Dari trafficnya Talia memilih karam mana Talia Wah Kalau aku sih melihat Trafficnya Aku suka dengan Ararki Dengan adanya Link Oke Link Kalau Om Wawa Agar Link winratenya 100% Mari kita pilih Link Oke dua Langsung aja kita menuju Oji Jujur aja Ini biar adil Aku ke Hayabusa Iya kan Dua satu It's okay No problem Tapi kita langsung buktikan Saja di Land of Dawn Aura Fire Versus Ararki Oshii Dan dipandu oleh Ranger Mas Talia Dan juga Opun ku tersayang Om Wawa Silahkan Talia Yap Ini dia Lihat bagaimana Dari Godiva Dia bandel banget Sudah langsung Ingin memotong Pergerakan dari Ararki Albertnya Mencoba untuk diganggu Tapi sayang sekali Disitu juga sudah ada Finn Yang langsung mempukul mundur Pergerakan Seorang Martis Dari Godiva Langsung di back up Serentak dengan Ada Kabuki Dan juga Facehugger Mencoba untuk membalaskan Lagi Dan Flameshotnya Terkena karena seorang Finn Langsung aja diharas oleh Godiva Tapi sayang sekali Justru Godiva Yang harus terkena Punishment The First Blood Berhasil Kali ini dikantongi Oleh Ararki Lihat Albert Gak dikasih Space Untuk dapetin Satu bar Tapi Albert Dengan gagah berani Menaju ke Adapun Lagi Dan pakai R7 Dengan sigap Cepat Dan tepat Berhasil mengusir Seorang Keira Yang mengganggu Pergerakan dari Seorang Albert Adiknya Tapi Keira Di depan sana Memukum mundur Seorang R7 Gak mau kasih lebih Pergerakannya Godiva dengan Mortal Coil Mengganggu VYN Yang gak bisa Melakukan rotasi Bahkan disini Aura Fire Kehilangan sedikit Momentum Dengan 300 gold Yang dimiliki oleh Tim Ararki Hoshi Opung Wawa Masih untuk Di early Jadi masih bisa Ditahan juga Tapi kalau kita lihat Memang pergerakan Dari Albert Sedang ditahan oleh Aura Fire Mereka gak mau Untuk bisa cepat Mendapatkan buff Demi buff Bagi Albert sendiri Tapi Double buff Untuk Albert Apakah akan bisa Dipertahankan Untuk di Buff yang kedua Dan juga untuk Buff yang ketiga Karena disanalah Moment yang paling penting Bagi remas Oke Lalu ada shadow kill Terlihat dikeluarkan First upload Tidak ada Dan bakal Jadi poinnya Kedua Ternyata Tersangkut Satu bar Retribution RTM Masih melubi Tempat soft Dikeluarkan Varianti menjadi Pilihan Dan bahkan Albert Gada Petit Pertanggai Kali ini Mencoba Tumpetan Varianti Masih ada Quat shadow Menunjukkan Amlanggang Albert Gada Tempat soft Lagi Dan bahkan Varianti Dan juga Albert Tidak ada Yang tubang Sampai sekali Garing Masa ini Mungkin Kiting dari Aura Berbeda sekali Dari season-season Sepulutnya Di sini Talia Ini Dari Aura Dia mencoba Untuk kiting Dan lebih sabar lagi Nampaknya Karena kita melihat Sejauh ini Kita memasuki Menit kedua Masih di bawah Menit kelima Tapi sudah ada Perbedaan network Yang tidak terlalu jauh Karena dari kedua belah Tim saling tukar Jual beli aja Sementara itu Keira di area Toppen langsung Tertarik dengan area Satu Kulamo Vendat Langsung menjadi Instant punishment Dua Satu di area Atas begitu pula Dengan area Turtle Yang kali ini Mencoba diganggu Dengan area Fin Tapi langsung Menjadi Samsak Di area Depan Finnya Sudah harus Hilang Sudah harus Ditumbangkan Padahal Ticuk Karas Dia harus Balik Tapi Jadoknya Langsung Di pop Up Menjadi incaran Begitu pula Dengan Ada Alphard Yang ternyata Harus Ditumbangkan Saluntur Saktu Di area Turtle Tapi Alphard Sebelum Ditumbangkan Masih bisa Mendapatkan Satu Retribution Terhadap Seorang Turtle Dan Bahkan Bang Sin Di area Battle Lain Bakal Fokus Dapatkan Satu Buat Terlebih dahulu Kira Bakal Dikover Oleh R7 Dan Bahkan R7 Tidak Sendiri R7 Bersama Dengan Seorang VYN Bakal Coba Dilever Ke arah Belakang Kira Bakal Coba Ditangkap Nah Emang Vendor Dan Masih mendapatkan Satu Keuntungan Lebih Dibandingkan Aura Fire Obung Wawah Kalau kita Lihat disini Keiranya Benar-benar Ditargetkan Oleh RQ Hosi Tidak Bakal Dibiarkan Mendapatkan Item Lebih Cepat Lagi Padahal Kira Posisinya Adalah DX Kalau kita Lihat Bagaimana RQ Hosi Sangat Kolektif Untuk Selalu Menyerang Arah Dari Keira Terutama Keira Sudah Dua Kali Harus Terbuka Namun Kabuki Ternyata Menyelesaikan Heptasi Sangat cepat Sekali Raja Mas Betul Sekali Tapi Kali Ini Kita Lihat Satu Poin Diamankan Dari Seorang Kabuki Kabuki Mas Tapi Masih Menjadi Pilihan Godiva Mengganggu Beritakan Di depan Dengan Mortal Coil Albert Sandbank Opposition Baga Coba Dipasang Menuju Kara Parpum Bump Pariety 1x1 Situasi Tapi Ternyata Tidak Kawannya Cukup Banyak 3x3 Aura Vendor Kiyosi Dapatkan Dikularkan Dampakan Retribusi Dari Albert Terhasil Dapatkan Satu Bump Albon Mencoba Bump Tahan Tapi Tidak Albon Memilih Untuk Mudur Polestar Memeritikan Pergerakan Deden Bogor Dan Bagat Kali Kira Menggunakan Blink Kerja Dapat Satu Poin Dan Dua Aura Fire Kabuki Wata Dua Poin Untuk Tim Aura Fire Wawa 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 Permanent Yang sangat Berani Sekali Tadi Tapi Harus Mengorbankan Dua Clay Bersama Finn Purple Buff Juga Masih Bisa Diamankan Oleh Aura Fire Tadi Diamankan Oleh Godiva Jadi Gak Terlalu Berimpak Sebenernya Karena Jungler Dari Aura Fire Juga Adalah Hayabusa Yang Dimana Kita Tau Masih Bisa Jalan Tanpa Adanya Purple Buff Sangat Berbeda Jauh Kalau Link Yang Gak Mendapatkan Purple Buff Kali Ini Juga Dan Tempo Agak Sedikit Melambat Lunox Kali Ngan Clock Of Destiny Johed Sudah Punya Dreadnought Armor Untuk Link Sudah Sudah Hunter Sword Dan Sudah 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 Demon Hunter Sword Alice Clock Of Destiny Dan House Cloud Untuk Ruby Bagi R7 Sedangkan War X Bagi Hayabusa Yang Pastinya Satu kali Hitnya Bakal Sakit Apalagi Kalau Dia Sudah Melepaskan Shadow Kill Nya Talia Dan Itu Dia Tartel Berhasil Diamankan Oleh Link Walaupun Demikian Kabuki Melihat Adanya Free Space Yang Dibuat Di Area Bottom Lane Dia Mencoba Untuk Mendapatkan Satu Inner Tart Justru Berhasil Lagi Diambil Oleh Kabuki Sementara Di Area Midlane Sudah Lansu Dibuka Dari Bash Sementara Itu Dari Keira Di Area Top Lane Terkenas Di Lansu Dipop Oleh Over Cukup Sekar Tidak Bisa Terkenap Terkenap R7 Esmeral Dan Keira Harus Lansu Dihilangkan Dari Land Of Down Ranger Mas Yes Tua Harus Hilangkan Pemain Dari Tim Arak Kiosi Mendapatkan Satu Bula Free Turut Dari Top Lane Ditambah Dengan Satu Bula Keira Poin Yang Luar Biasa Menguntukkan Untuk Tim Arak Kiosi Arak Fire Masih Bata Far Terlebih dahulu Dan Kabuki Melakukan Rotasi Kira Top Dan Albert Tidak Boleh Lupa Dengan Peran Penting Kabuki Ketika Albert Bakal Bisa Menghujam Jantung Seorang Albert Bagaimana Untuk Tim Arak Bisa Memenangkan Pertandingan Ini Karena Kita Lihat Arak Kiosi Sudah Memantapkan Diri Untuk Menujukan Late Game Dengan Power Yang Mereka Miliki Benar Dari Arak Mereka Harus Menolong Lebih Ke Keira Keira Menjadi Salah Satu Source Damagenya Untuk Late Game Nanti Dan Kita Lihat Players Gold By Levin Bagaimana Di Di Atas Di Kuncak Lihat Dari Midlane Sudah Setup Langsung Ditabrakin Ajar Dengan Asable 14 Miliki Levin Dan Langsung Godivanya Menjadi Incaran Bagi Albert Satu Hit Atas Tablet Lamp Langsung Di Pop Untuk Mengeskid Skill Dia Tapi Ternyata Terkena Dwarf Dragon Tapi Ternyata Lamp Dibantu Ajar Gak Sempat Linknya Sudah Hilang Tapi Ternyata Empat Pemain Dari Aura Terus Ditumbangkan Menyisakan Kali ini Rasa Tidak Di Ajar Midlane Langsung Dibantu Dengan Pergerakannya Fast Hager Satu Objektif Terpenting Yang Dibiliki Oleh Aura Fire Midlane Sudah Hilang Otomatis Jungle Bakal Lebih Terbuka Lagi Untuk R-R Kihoshi Menginvate Ke Araw Mereka Ranger Mas Yes Betul Betul Tapi Kali Ini Para Pemain Tim Aura Menjambah Langsung T-fight Terlalu Birahi Terlalu Nafsu Bergerak Tidak Boleh Seperti Itu Karena Ini Bakal Menjadi Satu Buah Antaman Albert Is Coming Menuju Karang Parfum Buff Ingat Albert Retribution Kalau Sampai Salah Ini Bakal Menjadi Bahaya Dan PY Endis Tidak Bergerakan Dari Pani Albert Dek Tidak 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 Satu Poin Diamankan Tidak Diamankan Albert Albert Still Survive Bahkan Ternyata Varietinya Yang Harus Ditubangkan Sudah Hilang Satu Pemain Jungle Yang Dimiliki Leora Fire Kali ini Vestager Menjadi Incaran Bagi Scene Langsung Diseram Semua Dengan Satu Blot Oh Tapi Seorang Vestager Kagura Langsung Mundur Tidak Terlalu Overcommit Dan Clay Berhasil Memberikan Juga Clay Lima Kill Poin Dari Aura Fire Mereka Harus Bisa Bertahan Dan Kagura Belum Ada Lightning Truncheon Masih Mengarah Ke sana Dan Gue rasa Kalau Sudah Lightning Truncheon Akan Bisa Memberikan Pukulan Balik Juga Ke RRQ Hosi Dan Seorang Varianti Tidak Juga Link Tapi Terjata Di Sisi Line Pesager Buka Dikejar Begitu Saja Kira Mencoba Membantu Pergerakan Dan Bakar Kali Clay Clay Di Depan Sana Menjadi Porta 24 Jangan Kira Mencoba Memukul Mencoba Pemain Kiosi Tentunya R7 Gak Banyak Satu Buat Diberikan Digocek Kana Belakang Dan Terjata Tersang Varyanti Tidak Ada Consenu Lagi Dan Disisi Varianti Masked Sound Ketika One by one Situation Dengan Seorang Albert Tumpah Yes Permainan Yang saling Tarik Ulur Satu Sama Lain Dan Ini Cepat Cepat Secara Tempo Dari Kill Point Ya Taliah Yip Itu Dia Godiva Lain 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 Langsung Dilontarkan Membuat Instant Punishment Terhadap Face Hager 2 Kali ini Dari Godiva Dan Juga Face Hager Harus Hilang Otomatis Albert Dengan Mudahnya Dengan Freenya Langsung Mengamankan Purple Buff Yang Dimiliki Oleh Variety Ranger Mas Ini Bukti Bahwa Kalau Albert Dengan Link Banyak Yang bilang Albert 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 Esports No Lihat Albert 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 Berarti Kawan-kawannya Tidak tajam Seperti Albert Dan kita Lihat Aura Fire Ini harus Memainkan Tempo yang Lebih Lambat Lagi Menurut Aku Dengan Kemenangan Team Fight Diaul Dari Aura Fire Mereka Terlalu Terbuah Mereka Terlalu Nyaman Dengan Tempo Seperti Itu Dan Bahkan Diatasi Oleh Aran Kiyoshi Aran Kiyoshi Tidak Mau Ngikutin Temponya Nah Aura Fire Sekarang Malah Harus Sebaliknya Dia Jangan Sampai Mau Ikut Ketempo Aran Kiyoshi Kalau Dia Mau Memainkan Game Yang Pertama Ini Justru Karena Di game Pertama Aku Lihat Albert Linknya Oke Memang Jagu Tapi Tidak Sebersinar Seperti Game-game Sebelumnya Ini Membuktikan Dengan Adanya Equal Team Fight Yang Dilakukan oleh Para Main Tim Aura Fire Lihat Pestager Bercukar Belakang Albert Tidak Albert Albert Jadi Pilihan Dan Albert Masih Pertahan Dan Bakar Kali Ini Kodiparsan Kadipah Tidak Bisa Berbuat Banyak Pestager Dan Bakar Albert Sebel Soblet Belakang Coba Dapat Pestager Dosis Double kill Kabukir Woyah Tidak Dapat Albert Masih Pertahan Variety Masih Pertahan Sin Clevin R7 Variety Versus Everybody Kali Ini Mencob Pertahan Dan Gak Bisa Lagi Goodbye Variety Variety Zout Albert Dua Jagal Menjadi Pilihan Dari Kedua Belah Bihak Obu Wawa Ya sekarang jawaban sama sekali dari Alice Kita melihat bagaimana Sin Bebas banget untuk bisa terbang ke bagian tengah dari pemain-pemain Aura Fai dan bahkan mendapatkan point kill juga Dan Hanya dengan menyisakan Kabuki saja Kita tahu banget hanya dengan Joe saja Pastinya hanya Akan menumbangkan satu target Karena dengan skillnya dia single target Sedangkan Kalau kalian pengen lihat Mungkin Untuk video-video yang lainnya Kalian bisa langsung menunjuk ke snack video Karena disana kita pasti Yang akan ada montage-montage Bahkan dari match ini Talia Yap itu dia Jangan lupa buat Vot moment game favorit kamu ya Karena kamu mendapatkan kesempatan Untuk mempunyai skin gratis Dari snack video Dan kita melihat Di arah mid lane Sudah ada pergerakan Rotasi karya top lane Membantu pergerakan dari R7 Yang mencoba untuk mengganggu Orange buff yang dimiliki oleh Variety Yang ngopertunnya sudah di pop up Dan scene-nya lihat bagaimana dia benar-benar Mengicar karya sorvei sagernya Bahkan Kira-nya langsung di-eject Tergara belakang Dan Godiva langsung Di-eksekusi terakhir oleh Seorang Albert Dengan link-nya langsung bergerak Karena mid lane Coba untuk mendorong Berapa satu lagi Ini hitter tarat di arah tengah Dan Kabuki Tidak bisa berbuat banyak Dia harus merelakan Satu ini hitter tarat Mencari termasuk All right Dan tentunya ini hitter yang sudah Ompong di hitengah Membuat para pemain dari tim Aura Fire Coba untuk bertahan Tapi lihatlah Suara satu Falling Star Moon Scene masih coba untuk bertahan Lihat Dengan blotot yang dimiliki Bangkan Kira berjugaran belakang Dipaksa membangkit Dan bangkan blotot Yang didapatkan Kalau Deden Bokoran Bahkan di sini posisi lain Blot down Didapatkan Shutdown di balikan kanannya Tapi variasi masih bisa bertahan Lord terbuka dengan sangat bebas Bangsin menang semua David Cedipan Aura Fire Dan disisi Lord Untuk Sang Raja Dan disekala Raja Bangsin 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 Dan bangkan Real time win probability Menurut juga 66% Talia Yup ini dia Real time by Samsung Galaxy R Series 66% Dipegang oleh RRK Tapi tunggu dulu Masih ada kesempatan Bagi Aura Fire Untuk membalikkan momentum Lihat bagaimana Suara Fariati mencoba Untuk mendapatkan Fargo-Fari Dan bangkan berhasil Dengan satu buah Retribution yang terakhir Tapi Albert langsung marah Dilangsungin membalaskan Dendamnya Dengan ada satu buah Temple Soft Blade Yang dipalaskan Dengan Shadow Kill Fariati Masih bisa membayang Tan untuk mundur Tapi langsung diincar aja Dari Godivanya Skin benar-benar Menyerap semuanya Dengan ada satu buah Blob Outgear Raya depan dari Jerman Yes Bakal udah masuk Bapak lot yang terhormat Menuju ke arah base-nya Fargo-Fariati mencoba Dengan ke depan Tapi dapat diberikan Dari Godivah terlalu sakit Bahkan dari seorang Keira mampu menahan Lordnya Lord masih dihilangkan Tapi Super Minion Belum Super Minion Masih mereka harus tahan Sedangkan Bang Sin Clay Dan juga Soraya Mertarik satu Dan juga Lihat Kombo-kombo Cofro Keira pun harus hilang Dua silang Menuju ke arah belakang Bargo-Fariati 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 Diperlihatkan ke kita jatuh ke tangan seorang RRK. Dimana kali ini game pertama RRK bisa benar-benar berdominasi dari early game hingga akhir omong.